Mega proyek Rp14.000.000 nilainya PAN dan ditargetkan 2020 sudah berjalan. Dan bagaimana setelah ini berjalan terhadap pelabuhan Buikora yang di Pompiana? Baik, saat ini kita berada di proyek pembangunan Terminal Kijing dan kita rencanakan Terminal Kijing ini selesai untuk pasal pertama, ini si Alves di pertengahan 2020, harapan kita ini bisa sesuai dengan target, cara yang sudah kita ditarikan. Untuk Terminal Kijing ini kapasitas untuk kontainer sekitar 2 juta dius, daya tambungnya, kemudian untuk curah kering sekitar 15 juta ton dan curah cair sekitar 12 juta ton. dan harapannya ini si Alves ini bisa dikooperasikan di 2020 pertengahan, ini bagian daripada pengembangan dari pelabuhan Buikora. Jadi, akan menggaris bawahi Terminal Kijing ini adalah bagian daripada pengembangan pelabuhan Buikora yang saat ini dengan beberapa keterbatasan di pelabuhan Buikora untuk lahan yang hanya kurang lebih 9 hektare, namun produktivitas satu truput kita kontainer saat ini hampir mencapai 300 ribu dius. Dan inilah bagian daripada pengembangannya di Buikora untuk pedalaman hanya kurang lebih 4 sampai 5 meter ya, namun kita bangun di Terminal Kijing ini saat ini, untuk existing yang ada sekarang, pedalaman sampai mencapai 15 meter. Dan rencana yang akan kita bangun untuk tahap ini si Alves itu 1 kilometer ya, untuk dermaga multiple post, kemudian ultimate-nya dermaga kita akan bangun kurang lebih 5 kilometer ya, dengan luas lahan atau backup area, itu 200 hektare, dan saat ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa pembangunan Terminal Kijing ini sedang dalam progres, pemancangan dan main keliring untuk saat ini juga, pembangunannya itu tidak secara berat, namun secara bersamaan dari sisi darat maupun sisi laut, dari sisi laut kita terus pekerjaannya, pemancangan untuk dermaga, buat kristal sepanjang 3 kilometer. terima kasih. Terima kasih.